Intro Pertama sebagai co-founder Bike to Work Indonesia Silahkan, ini adalah data lengkap beliau, nanti ada tertera di sana Ada, beliau juga insinyur dari lulusan Universitas Indonesia Dan terakhir bekerja di Jakarta sebagai Managing Director PT Anggara RC Team Dan tetap aktif sebagai terakhir di Bike to Work Indonesia Maka mungkin Mas Toto, kalau bisa dimulai Beliau dari 2018 sampai sekarang sebagai, mohon majin tadi, biar diperlihatkan 2018 sampai sekarang sebagai Vice President of Indonesian Cycling Federation Beliau sangat, sudah sangat senior di bidang NGWES ini Silahkan Mas Insinyur Toto Sugito untuk berbicara Menyapetkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kepada Bonjour Yang terhormat Akang dan Teteh yang kami cintai Alhamdulillah Saya ikut diberi kesempatan untuk bisa sharing Puntang Pisan saya tidak pakai PowerPoint atau pakai presentasi karena saya lebih senang diskusi, ngobrol gitu ya saya bukan pakar, hanya saya provokator, provokator virus sehat aja, bukan pakar ya memang judulnya ngeregeri sedap tuh berdampingan dengan sepeda hidup berdampingan dengan sepeda tapi memang saya lebih senang berdampingan dengan istri tapi saya akan lebih mencinta istri dengan sepeda karena saya lebih bugar, jadi kalau lebih bugar, kita lebih mencinta istri kira-kira begitu kalau boleh hostnya bisa menayangkan sedikit hiburan video bukan yang ini yang video, mungkin dokter Susi bisa dikasih file-nya biar para dokter atau peserta disini bisa sedikit terhibur habis dengerin dokter Ian mungkin bingung atau atau senang atau excited tapi ini mungkin bisa membuat lebih terhibur barangkali ada file-nya apa saya harus share sendiri self-service selamat menikmati dan bahwa living in peace is better life is like riding a bicycle always moving dynamically it's beginning a starting point with the first pedal followed by a continuism of pedaling without stopping until we reach our destination on top of the bicycle your heart mind and energy even your ambitions becomes at peace this peace will make everything move in harmony following the rhythm of your forward pedals we muster our abilities while simultaneously maintaining our balance in order to reach our destination so we can ride the ups and downs of every obstacle we will learn to stay unyielding to continue riding peacefully towards our finish line no matter how high or how steep the road's towards peak that we need to climb even after we've reached the peak we will then face the harsh descent the roads filled with slippery bends and so we need to maintain our balance so our life will also be stable on top of the bicycle we are trained to be wise knowing when we should pull and when to loosen our grip on the brakes preserving our stability so everything would be in our control and so we would not fall down even if we do fall it doesn't mean we need to stay down because stopping while in the middle of your journey is not the decision of those who believe they are still capable of pedaling forward racing towards the end and winning their future pedaling pressing the brakes retaining your balance setting a target and training ruthlessly is the essence of patience God is with those who's making an effort not those who are full of doubt true cyclists are those without the feeling of uncertainty God has given strength to anyone who believes in him through their journey we need to strengthen ourselves to keep pedaling even in exhaustion to win our future we need to stop talking and theorizing in front of the TV because if we continue then surely we will be stationary unmoving in our place with a million ideas life is like riding a bicycle it doesn't need an extraordinary amount of theory we just need to pedal forward and continue until we reach our destination pendahuluan dari saya mudah-mudahan cukup terhibur buat Bapak Ibu semua jadi ya itu sebenarnya sepeda itu adalah kehidupan kita ya kalau kita lihat itu adalah filosofi yang sederhana tapi dalam lah untuk kehidupan kita ya kebetulan karena saya hobi sepeda, jadi saya coba analogikan dengan kehidupan itu dengan sepeda, dan Unten itu bahasanya Inggris karena memang seringkali saya share dengan Dubas kalau saya kampanye keluar gitu, saya harus tampilkan itu nah saya coba untuk apa yang namanya dokter Ian tadi sudah banyak menembukakan hal-hal ilmu yang disampaikan itu benar ya bahwa kita tuh intinya kalau bersepeda jangan ngoyo gitu selama kita bukan atlet, gak perlu ngoyo nah itu maksudnya dokter Adi tuh pasti bisa sharing mengenai itu tuh ya kalau ngoyo malah jadinya sekarang sering banyak kejadian bahwa kalau bersepeda berombongan tuh terutama yang tadi pemula itu saya konsen sekali karena terakhir tuh banyak sekali teman-teman yang serakaan bukan karena apa-apa tapi karena tidak kuat melawan dirinya sendiri jadi melihat melihat yang di depan itu kenceng melebihi kapasitas dia dia mencoba untuk menyamakan speed lalu tidak melihat kapasitas kemampuannya jadi sehingga jantungnya bekerja melebihi batas maksimum sehingga ya itu banyak kejadian meninggal nah itu yang tidak kita inginkan lalu mengenai kalau kaitannya dengan saat ini dengan covid ya kalau dibilang pernah ada ada isu bahwa banyak orang yang terpapar covid karena bersepeda saya belum melihat ada bukti yang konkret dari itu ya tapi yang pasti kita tetap harus prepare bahwa memang covid itu tidak melihat siapapun yang bisa menyerang siapapun jadi kita semua harus prepare untuk melakukan aktivitas bersepeda dengan kondisi covid seperti ini mungkin saya bisa sharing tapi kurang lebih sama sih yang disampaikan dokter Ian cuman ini barangkali ada yang 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 belum sampaikan saya coba sampaikan sebentar ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu masker ya, sudah pasti, terus helmet untuk keselamatan, kacamata Google karena droplet atau aerosol dari virus itu juga kalau kena mata itu akan bisa kita terpapar juga. Jadi kena mata, terus masker udah basi, itu semua alat kesehatan. Lalu berikutnya, saat bersepeda, itu tadi ada kaitan yang saya sampaikan. Jadi utama kan sendiri aja deh, kalau memang harus lebih dari satu, ya harus jaga jarak tadi seperti yang sama dengan Dr. Ian. Jarak ini memang tergantung dari kecepatan. Semakin cepat speed yang kita lakukan dengan bersepeda itu harusnya semakin jauh. Nah kalau jarak 2 meter itu kira-kira speednya 10 sampai 15, lebih dari itu harus dijauhkan lagi. Dan tidak boleh satu line ya, harus selang-seling begitu. Karena menghindari droplet atau aerosol dari pesepeda di depan kita. Nah ini, ini yang seringkali sangat tidak diperhatikan oleh pesepeda, apalagi yang baru-baru, yang sekarang lagi, wah lagi excited bersepeda ya. Ini mereka tidak, apa ya, tidak concern dengan rambu lalu lintas. Pokoknya saya berpesan supaya pesepeda juga wajib-wajib tertip lalu lintas. Karena tidak hanya kita yang celaka, tapi kita juga bisa mencelakakan orang lain. Kalau mana-mana kita melanggar lampu lalu lintas, maka mungkin kita selamat. Tapi kendaraan lain itu mungkin tidak bisa tidak selamat karena menghindari kita dan akhirnya menabrak. Jadi tolong teman-teman, sehat itu butuh ketertiban juga dalam lalu lintas. Dan saat istirahat, kita tetap selalu harus jaga kebersihan, baik tangan maupun buka, terus tetap physical distancing. Lalu kita kan bawa bekal sendiri tadi, terus bawa tumbler. Diusahakan jangan minum dari, apa ya, pinjem dari pihak lain. Dan saya sangat concern dengan lingkungan. Jadi mulai sekarang, tolong yang masih pakai botol plastik beli, aqua itu diganti dengan tumbler. Karena kita secara tidak langsung akan menghasilkan sampah plastik yang membuat bumi ini makin rusak. Nah, setelah sampai di rumah, copot semua perlengkapan kita, masukkan di dalam satu plastik, lalu sebelum kita buka pintu, kita harus make sure tangan kita bersihkan semuanya. Sebelum ketemu keluarga, kita harus mandi terlebih dahulu. Dan ya itulah kira-kira protokol bersepeda yang harus kita lakukan. Oh iya, saya mau tambahkan penggunaan masker ya. Tadi dokter Dian juga sudah menyampaikan bahwa pada saat kita gores, semakin kencang, semakin berat kerja jantung dan paru-paru. Karena jantung dan paru-paru membutuhkan oksigen yang besar. Kalau kita pakai masker, maka O2 yang kita hirup itu tidak sebanyak, seperti kita tidak pakai masker. Sementara jantung dan paru-paru membutuhkan oksigen yang besar. Jadi, karena sedikitnya itu sedangkan kerja jantung dan paru-paru sangat berat, maka sudah pasti efeknya jantung dan paru-paru akan bekerja terlalu lelah. Sehingga bisa mengakibatkan kita kekurangan oksigen sudah pasti dan yang dikhawatirkan ya pingsan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa lagi ya? Ya, Alhamdulillah saya selama berdampingan dengan sepeda, sebelum dan setelah COVID-19 malah saya kurang fit saat COVID-19 karena memang saya sangat jauh berdampingan dengan sepeda. Karena protokol kesehatan di rumah saya sangat ketat. Sehingga saya banyak tidak dapat exit permit untuk bersepeda. Jadi, saya hanya pakai treadmill dan sekali-sekali sepeda kalau misalkan bukan weekend lah, weekdays justru. Jadi, yang biasanya tiap hari saya bersepeda kemanapun. Sekarang tidak semudah itu saya bisa bersepeda karena keluarga takut saya terpapar lah. Tapi, ya tetap kita harus jaga meningkatkan imunitas, vitamin, dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan. Kira-kira itu yang sementara yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya lebih senang nanti kita diskusi. Ya gitu ya, kekerian. Saya mengharapkan kita bisa diskusi lebih asik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang juga sudah memang pemerhati dan pelaksana Gowes Senior. Karena beliulah sebagai co-founder baik to work Indonesia. Kemudian, tadi juga sangat menarik filosofi yang digambarkan secara grafis tadi tentang bersepeda. Nah, itu sangat menarik. Jadi, dengan bersepeda itu kita punya filosofi yang bisa, apa ya istilahnya, cukup menarik ya. Untuk kita bisa hidup secara, utamanya secara sehat dan lahir dan batin barangkali ya. Itu terima kasih banget. Mas Toto. Mungkin sementara ada yang mau disampaikan dulu dari dokter Lina atau dokter Lokaya. Nanti kita jeda sebentar sebelum kita nanti ada forum diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Silahkan dokter Lina, dokter Lokaya. Freestyle BMX adalah hobi dan olahraga yang saya sukai. Alasannya, karena olahraga ini keren dan menantang. Terbukti tidak semua orang bisa dan berani melakukannya. Dan saya bercita-cita untuk menjadi profesional BMX trader yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Untuk mewujudkannya, diperlukan latihan yang rutin dan tidak mudah menyerah. Jatuh adalah hal yang biasa bagi saya, tapi kadang cedera menghambat aktivitas berlatih saya. Untungnya, saya tahu solusi cepat menyembuhkannya yaitu dengan YB Aerosol, yang terbukti efektif meredakan nyari pada bagian tubuh yang cedera, sehingga saya dapat kembali bangkit. Saya Fahmi Alfarezi, ini cerita saya bersama YB Aerosol. Terima kasih telah menonton!